Jadi dia mengatakan bahwa Kiai yang alim Dibandingkan dengan Habib yang bodoh Itu jauh lebih mulia Habib yang bodoh Daripada Kiai yang alim Walaupun anak kecil Habib Ada orang gila Garis keturunan yang nyambung ke Rasulullah Ya Habib Tetap Habib Iya gak bisa kita hilangkan ke Habib Iban Beda dengan orang berilmu Kalau orang berilmu gila gak disebut Ada Kiai dia gila Hilangkan ilmu Ada Habib gila Hilang gak ke Habib Iban Karena Bita Atur Rasul Maka para ulama menjawab Yang kedua yang lebih utama Garis keturunan itu zat Gak bisa dirubah Zat Darah daging Oke guys sebelum melanjut menonton video ini Jangan lupa tekan tombol subscribe Nyalain loncengnya Like dan share ke teman-teman kalian Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dan salam sejahtera bagi kita semua Oke guys Pada video kali ini Saya akan mereaksi sebuah video Kakek Wahyu Yang memberikan pendapatnya Tentang Mana lebih utama Antara nasab Dengan nasib guys Kita tahu ya Akhir-akhir ini Banyak sekali Yang membahas mengenai Masalah nasab ini Semenjak Ada pernyataan-pernyataan Dari oknum Habib Dan oknum penceramah Yang mengatakan bahwa Nasab itu Lebih mulia Daripada ilmu Bahkan Lebih ekstrimnya lagi guys Mereka mengatakan bahwa Satu Habib jahil Satu Habib bodoh Itu lebih utama Dan lebih mulia Daripada 70 kiai yang Alim Menurut saya pendapat ini Sangat luar biasa Pembodohannya guys Dan karena itulah kemudian Banyak ulama Dan masyarakat Yang memberikan Tanggapan Termasuk yang dilakukan Oleh kakek Wahyu berikut ini guys Bangga kok Kepada nasab Nasab itu Tidak bisa memuliakan Misalkan Anak bangsawan Tapi goblok Males Tidak mau kerja Otaknya Congkok Dan Selalu Menengadahkan tangan Meminta Bantuan orang lain Ia tetap tidak mulia Jadi kere yang tidak mulia Tetapi Kalau nasib Itu bisa baru mulia Misalkan Anaknya bukan orang siapa-siapa Bukan keturunan orang Yang terpadang Tetapi ulet Cerdas Dan pintar Menguasai ilmu pengatuan Dan teknologi Maka dia bisa Menciptakan Lapangan-lapangan pekerjaan Ia mulia dia Daripada yang nasab Jadi antara nasab Penasib itu Yang mulia Yang nasib Contoh seperti Orang-orang Cina Yang didiskriminasi Yang diasing-asingkan Tapi karena dia Mempunyai Talenta Yang Luar biasa Maka dia Bisa menciptakan Jutaan lapangan pekerjaan Itu Nasib Mulia Walaupun sudah Didiskriminasikan Hehehe Hehehe Lah kalau nasab Jadi Zaman sekarang Zaman modern Zaman teknologi Nasab itu Gak ada gunanya Yang penting Nasib Memperjuangkan nasib Dengan apa Bukan dengan nasab Dengan otak Dengan ketampilan Dengan kecerdasan Sehingga Menciptakan 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 Mulia Memberi nafkah Pada jutaan orang Misalkan Mulia Daripada Hanya Menengadakan Mengharapkan Pemberian Orang lain Yang gak mulia Kalau Tuhan itu Memuliakan Yang namanya Habait Dan dia Beda dengan Manusia lain Maka Tuhan Diskriminasi Tetapi Itu kan Tafsir Tafsir yang Menyatakan bahwa Tuhan memuliakan Para habait Ada tafsir lain Ada mazab lain Ada muqtazilah Ada yang lain-lain Nah Gue akan pindah Ini aja Pindah mazab Gue cari Tuhan yang Tidak diskriminasi Tapi kalau Memang Tidak ada lagi Yang ngapain Gue murtad aja Demi Allah Gue akan murtad Kalau Tuhan itu Diskriminasi Aku gak butuh Tuhan yang diskriminasi Tuhan yang adil Yang ma'adil Kalau gak adil Diskriminasi Syarah Gue murtad Demi Allah Tapi Gue belum makan murtad Gue akan mencari mazab Yang lain dulu Kok aseng-aseng kan gue Kok PK-PKI kan gue Gak ada Keluarga gue PKI gak ada Coba saja Gembong PKI namanya siapa Fahrul Barakbah Supyan Barakbah Aidit Untung Mana ada nama Cin Kwan Cin Gak ada Jadi Terus Kalau gue misalkan Nenek moyang gue dari Tiongkok Tiongkok negaranya Negara PKI gitu Ya menselah kan juga negara komunis So what gitu Terus Yang korupsi Kok bawa duit ke Singapura siapa Ya Itu kan bagian kecil Paling berapa triliun Turuan triliun aja Sejang kontribusi gue nih Gue bawa duit ke Indonesia Gue bikin Bikin perkebunan sawit Gue bikin pabrik rokok Gue bikin prabe jamu Gue bikin resort-resort Gue bikin hotel-hotel Gue bikin alat rumah Alat rumah tangga Seperti Mas Pion Gue bikin makanan Seperti Indofood Misalkan dari Kenapa sawit aja Menurut Kementerian Pertanian Udah 2,5 Menyerah 2,5 juta Pekerjaan Apalagi semuanya Katakanlah 5 juta aja yang kita hitung 5 juta Tenaga kerja Dengan gaji Misalkan rata-rata 5 juta Gue sebulan itu Sudah harus ngeluarin duit 25 triliun Kalau setahun Berapa 300 triliun Belum pajak-pajak gue Karena gue selalu Memberi pajak tertinggi Buat negara Ratusan triliun juga Kalau yang cuman dikorupsi Puluhan triliun juga Nggak ada artinya Dan kalaupun korupsi itu Kan korupsi ngepelang pajak Jadi misalkan pajaknya 100 Cuman bayar 70 Kan gitu Nah sekarang Kalau ngomong-ngomong Ngepelang pajak Lo ngepelang pajak Apa enggak Lo bayar pajak Apa enggak Lo kalau setiap ceramah Itu harus Kena PPH 21 Harus bayar Pajak Nah lo bayar apa enggak Kalau lo enggak bayar Namanya juga korupsi Gitu Jadi gue berguna Aseng berguna Kalau menanya PKI Apa gue pedagang Makanya enggak ada Itu yang namanya Pengurus PKI dari kelompok gue Enggak ada Karena gue pedagang Karena PKI itu kan Kaum buruh dulu kan gitu Kaum buruh Petani Kan gitu Pedagang enggak ada Pedagang itu ya maunya liberal gitu Karena ya optimal gitu Jadi lo salah Lo salah Ngaseng-ngasenggin gue PKI-PKIin gue Salah Jadi gue bukan pengurus PKI Gue memberi juta apa Terlirunan Setiap tahunnya Kepada pajak Pada negara Itu Jadi jangan remain gue Ya guys Itulah pendapat Kakek Wahyu Mengenai Keutamaan Nasab Dengan ilmu guys Menurut beliau Tentu saja Lebih utama ilmu Daripada nasab Karena Kalau orang Hanya mengandalkan Nasab saja guys Dia Tidak bisa memberikan Kontribusi Apapun terhadap Bangsa dan negara ini Dengan kata lain Dia tidak bisa Berbuat Apa-apa guys Selain bangga Terhadap Nasabnya saja Tapi Kalau orang berilmu Dia bisa merubah Nasibnya Dan bahkan Dengan nasibnya tersebut Mereka bisa Berbuat banyak Terhadap Bangsa dan negara ini Minimal Dia Bisa memberikan Lapangan pekerjaan Kepada banyak orang Kalau Dengan ilmu Yang dia miliki tersebut Dia bernasib Sebagai Pengusaha Itulah guys Secara garis besar Alasan kakek wahyu tersebut Mengatakan bahwa Mau bagaimanapun Ilmu Tetap Lebih utama Dan Lebih mulia Daripada Nasab Ya meskipun Disini guys Kakek wahyu tersebut Dalam memberikan pendapatnya Menurut saya Beliau Lebih Menggunakan Logikanya ya Artinya dia tidak Menggunakan Referensi kitab ya Tapi Menurut saya guys Apa yang disampaikannya tersebut Sangat logis Dan Rasional Sehingga Menurut saya Pendapat tersebut Harus kita hargai Sebagai Sebuah Pendapat Persoalan kalian Setuju Atau tidak Dengan pendapatnya Saya pikir Itu Sah 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 Saja guys Oke Sekian video kali ini Semoga bermanfaat Dan Terima kasih Terima kasih